Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video podcast lagi dimana podcast masih mendominasi channel ini ya karena nggak ada yang request tutorial juga dan saya juga sambil mikir juga bikin tutorial jadi ya saya bikin aja video podcast ini sambil nunggu mikir gitu ya dan intinya di video podcast kali ini saya hanya akan memberikan sedikit informasi ya bukan informasi yang banyak-banyak amat ya tentang harddisk atau mungkin storage pada komputer ya jadi kalian enggak tahu cuman harddisk doang atau HDD doang gitu karena ada tiga yang lainnya nah yang pertama ya di sini ada harddisk atau HDD ini HDD ini sangat-sangat normal atau mungkin bukan normal sangat-sangat sering banget digunakan gitu ya dalam laptop atau mungkin komputer atau mungkin PS sekalipun gitu ya jadi harddisk ini ada bentuk yang 2,5 ukurannya dan yang 3,5 ya 3,5 inch jadi yang 2,5 itu biasanya untuk laptop dan tipis dan kalau yang 3,5 itu untuk komputer ya biasanya Nah kalau misalnya kalian menggunakan harddisk ya ini tuh kalau harddisk itu speednya tuh ada yang 5400 RPM RPM itu rotate perminit dan ada 7200 RPM kalau misalnya RPM nya tambah tinggi ya bakal semakin cepat juga gitu ya baca datanya booting Windows atau mungkin ya copy data gitu ya Nah kalau misalnya kalian pengen pingin yang lebih kenceng lagi nih pingin lebih kenceng jadi kalau misalnya kalian laptopnya ngelag atau mungkin kalau main game loadingnya lama gitu ya kalian coba aja ganti ke SSD ya jadi SSD ini adalah solid state drive ya jadi ya SSD ini bentuknya tuh kayak PCB atau printed circuit board ya jadi kalau misalnya kebanting atau mungkin dibawa ke tempat ekstrim yang nggak akan rusak gitu ya beda dengan harddisk kalau misalnya kebanting ya udah gitu ya wassalam gitu ya dan satu lagi ada SSHD ya SSHD ini ini adalah gabungan antara harddisk dengan SSD ya jadi SSD dengan harddisk disatuin dan harganya ya tengah-tengah gitu jadi kalau SS itu kan harganya pemahal banget deh jadi ya kalau misalnya per giga apalagi lebih mahal gitu kalau harddisk itu harganya bisa dibilang murah ya bisa jadi ya kalau misalnya kalian pingin yang lebih kenceng dari harddisk tapi beda-beda tipis ya kalian pilih aja SSHD gitu ya jadi SSHD itu adalah gabungan dari SSD dengan HDD kalau misalnya booting laptop saya tuh lama kalau misalnya main game loadingnya lama juga itu bisa dipercepat ngebang bisa kalian coba aja ganti harddisk kalian dengan SSD ya tapi kalau misalnya kalian pengguna laptop atau laptop user itu biasanya kalian tidak bisa mengupgrade SSD ya biasanya karena harddisk kalian itu ya nggak bisa diganti juga gitu ya karena slot di laptop itu enggak ada dua harddisk gitu ya karena cuma ada satu doang ya karena mungkin laptop itu berbentrokan dengan yang lain jadi ya spesnya memang sangat-sangat terbatas gitu ya berbeda dengan komputer yaitu kalian bisa pakai sesukanya tapi kalau misalnya di laptop kalian bisa menggunakan lagi m2 SSD jadi m2 SSD ini ya lebih kecil lebih kecil lagi jadi kalian colokin di motherboard ya kan jadi ya kalian colokin dan kalian bisa menggunakan SSD tanpa harus mengganti harddisk kalian gitu ya karena kalau misalnya harddisk kalian 500GB atau mungkin 1TB gitu ya diganti dengan SSD itu mahal banget pas 1TB mungkin bisa sampai 5 juta ya mungkin saya juga nggak tahu apalagi kalau m.2 m.2 lebih mahal lagi tapi kalau misalnya kalian mau pakai m.2 ya saya saranin aja kalian menggunakan yang 128 itu sudah cukup ya isinya paling 120GB gitu ya dan kalau misalnya ya dari kecepatan udah jelas banget pasti SSD menang gitu ya kalau misalnya dari cepat booting Windows atau mungkin yang loading game gitu jadi kalau misalnya booting Windows pakai SSD itu bisa hitungan detik ya kalau misalnya pakai harddisk ya silahkan aja gitu ya tapi kalau misalnya pakai harddisk itu pasti bakal jelas lebih lama dan kalau misalnya mau lebih cepat ya dari harddisk biasa ya saya saranin kalian menggunakan SSHD ya dan ya kalau misalnya kalian mau menggunakan SSD ya saya saranin kalian tidak untuk mendefragnya jadi maksudnya tuh defrag itu gimana Bang nah kalau misalnya kalian ada harddisk defragment itu jadi ya kayak file-file di hari itu terpecah jangan di defrag kalau SSD kenapa karena bakal rusak Pak jadi kalau misalnya rusak ya udah siap kalau misalnya rusak beli lagi paling dan memang kalau misalnya setiap habis itu pasti ada plus minusnya gitu ya dengan harddisk kalau misalnya nggak bisa dibawa ke tempat dingin atau mungkin kebanting langsung rusak kalau SSD enggak kalau SSD ya memang kalau misalnya di defrag ya rusak juga gitu ya dan kalau misalnya HDD itu lebih bisa lebih kuat gitu ya kalau misalnya kena virus juga HDD ya tinggal diganti aja karena harga-harganya enggak terlalu mahal kalau SSD jujur sayang banget ya dan kalau misalnya kalian mungkin mau coba ya mencoba dengan nah SSD silahkan ya saya saranin kalau misalnya kalian mau beli laptop juga saya saranin yang ada m.2 SSD nya biar ya biar nanti kalau suatu saat walaupun gak dikasih SSD bisa upgrade gitu ya Jadi ya kalian bisa percepat Windows dengan SSD dan loading gamenya bisa jadi lebih cepet gitu kalau misalkan main game atau mungkin kalau ngerender bisa lebih cepet mungkin ngakuh ya kayaknya nggak tahu sih ya tapi ya intinya cukup YouTube segitu doang ya kalau misalnya kalian ya semoga kalian dapat sesuatu dari video ini jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Rida tutupnya berkasihan dan thanks for watching bye bye